hai 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 bagong ungu itu cuman hanya ada di bro streamers wutan udah celeng ungu itu enggak bisa kita kaum dua apa enggak mungkin dapat ini kuda Oh serigala dulu deh beruang beruang serigala-serigala kuda ah kuda hidup satu lagi wah salah ya beruangnya di ujung cuy kemungkinan yang kecil dapat di dapet biru Hai muda putih kuda putih kuda hitam teledai beruang wah ini gua dapet yang biru suka ini Hai ya dapat bisa lebih maunin utupan eh ke play tuh Oh bener gua menang celeng biru Halo makro ketemu lagi di channelnya Simuni kita kali ini akan ngebahas masalah sistem gameplaynya naik row kembali mabro gua baru konten keluarin hanya untuk nginformasiin ke kalian yang baru kepikiran untuk main sebenarnya di game ini enggak ada istilah ketinggalan ya karena sistem adanya NFT nantipun yang pada jualan di level 45 karakternya itu pasti bikin baru lagi selain mungkin mata uangnya yang menarik yang bisa lu tuker konversi ke dollar tapi pola permainannya harus punya trik tersendiri ya kalau kalian memang player kasual ataupun free to play ya walaupun free to play agak berat untuk memainkannya karena lu harus login tiap hari untuk dapetin barang-barang yang seperti gua punya untuk melengkapi dari sistem koleksi yang memang disediakan untuk maikin status status terus disini cukup pelit mah bro jadi pada saat menemukan barang yang memang bisa menambahkan kritikal dengan akurasi yang paling penting sih lu mau nggak mau terpaksa harus bikin seperti yang gua bikin gua harus ngumpulkan gulungan-gulungan manual untuk mempak hanya dijadikan tumbal jadi ya lu harus bersabar harus ngumpulin gold demi gold dari ngebunuh monster yang di map ataupun di dungeon untuk maikin XP jadi ya sudah lah kali ini gua ingin informasiin untuk teman-teman yang kemarin nanya emang gua ketinggalan nggak nggak gua bilang yang penting sih kalau lu mau berani untuk main kasual nggak usah terlalu spend gede tapi ada satu rekomendasi kata anak-anak nih gua mau buktiin aja ini rekomendasi nggak buat para player yang baru mau main nih untuk aktifin pas gua sempet ngumpulin selama 20 hari inget ya selama 20 hari gua ngumpulin dapetlah 2000 diamon dari jualan jualan di level ini hanya di level 35 bisanya untuk sel ya ini gua udah beli gua kumpulin nggak diambil sengaja karena emang nggak bisa beli dari awal untuk diamon jadi gua ngumpulin dari jualan lu boleh cari informasi yang terbaik untuk jualan dimana mapnya yang bisa drop barang-barang mewah ataupun mahal lah ini gua gua dapet tinggal sisa hari 24 25 berarti lusa ya nggak apa-apa lah sisanya nggak apa-apa ini cuman pengen ngasih tau aja karena gua ngalamin agak kesulitan untuk gacha dengan rate yang sangat rendah bro tiap hari kita dikasih ataupun berdasarkan achievementnya lu ngebunuh monster nanti dapet equip gacha juga ya secara gratis tapi ya agak banyak untuk bunuh monsternya itu gua bermain lebih dari 7 hari pertama gua pengen ngeliat aja algoritmanya di game ini kenapa sampai banyak bilang orang ini ada lagi mahal gitu oke ini yang hijau ya Oke ini untuk temen-temen yang baru main dapetin barang hijau itu termasuk mon apalagi yang paling utama itu sangat penting sangat penting Oke gua buka tiga-tiga nggak apa-apa ya karena kalau sekaligusin tuh bener-bener pernah ngalamin bau yang minimal ada harapan lah bentuk rotasi algoritmanya tuh bisa gua baca gitu minimal ya Oke ini ketinggalan harusnya sih ada hijau satu barisan sini kah Oh oke oke ini kelebihannya kalau yang bukan gratisan ya bukan gratisan tuh peluang untuk dapetin hijau tinggi kayaknya ratenya tapi enggak di-publish Hai ini 22 22 ya mau ketinggalan satu tuh berarti ada 12 berarti bisa jadi kita tambah sedikit Hai gue harusnya dua hijau ya ampun satu hijau ya berarti udah mulai Hai saya ya apalagi cuma dua biji minimal bukan tiga lah nah cuman untuk yang yang sama yang sebelah sini goib kemarin sempat hoki dari yang gratisan pada saat bunuh monster dungeon 6000 kayaknya lebih banyak bro tapi enggak ada yang biru kita nggak usah ngarepin yang ungu yang biru aja udah oke gua punya celeng ini hasil gratisan dengan rusak ya harapan gua sih kemarin salah satunya dari combine gua terlalu menyepelekan dongkei ataupun apa keledai ternyata keledai itu grade nya lebih tinggi dari woe dari wolf dan ini loh ya oke dia lebih tinggi dari dari ini dari Panther keduanya kuda kaya satu lagi bro penasaran nih Hai enggak dapet ya dapet biru ya tapi untuk awalan itu world it banget bro lu bisa ngejar waktu gua yang udah mainin 20 hari pada saat lu beli battle pas di awal dengan modal 2000 diamon itu lu bisa ngejar untuk CP nya gua ataupun kemampuan kapasitas tarung lu gitu walaupun level masih 30-an gua rasa sih lu bakal ke level 30 cuman dua jam aja main game ini di ikutin aja tutor gaibnya ya sampai level 30 dari 30 nya itu yang sampai ke 35 malesin sih memang gerindingnya untuk combine-combine ini jangan lupa pada saat lu udah gaca-gaca ini combine aja sistem apa mon yang lu dapet lah ya 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 moga dapet hijau dan dari hijau ini peluang sampai dapet yang biru gua ngalamin sendiri tuh dapet rusa kemarin ya eh rusa apa celeng celeng celeng-celeng gua dapet jadi kayak ada ritmenya tersendiri gitu pada saat mau apa nge-combine itu ya ada kayak jatah lah jatah lah kalau semakin sering lu combine peluang lu mendapatkan item yang lebih tingginya tuh ada ya jadi mungkin gua karena udah ngelengkapin jadi nggak nggak berasa kena apa kemampuan tarung gua dengan grow rate ataupun CP nya di 49.700 gua harus puas ya walaupun beratlah kenapa gua paksain karena memang gua membutuhkan akurasi yang tambahan minimal dari mon yang bisa gua dapetin harusnya sih gua dapet lagi yang biru dua biji lagi agak mendik ya oke itu aja informasi yang gua kasih jadi semoga berguna buat temen-temen yang baru lumayan gua ada di server is 104 rok yang memang masih restrik semoga nanti bisa join kita bareng-bareng dan mohon maaf kalau memang informasinya kurang maksimal dengan sistem gaya kasual selamat berjuang mabro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati